Sekarang ini banyak masyarakat, ibu-ibu terutama yang ingin anaknya menjadi lawyer. Ya kalau dulu kan pengacara itu kurang diminatiin. Tapi setelah melihat Hotmail Paris Lamborghini, ada Rolls Royce dan semuanya, dan melihat kehidupannya serba mega, mulailah sekarang trendnya berubah. Makanya kemarin juga diundang disini wanita-wanita serikat di hukum Indonesia yang sudah go internasional. Jadi di samping edukasi juga merupakan sumber informasi. Kemarin juga sempat anaknya diundang ya Bang ya disini ya? Ya putri saya, dia pernah kuliah hukum di Harvard Law School, dan juga di Queen Mary London. Tiga anak saya semuanya lulusan London, Fakultas Hukum. Jadi memang, dan tiga-tiga aja sekarang lawyer. Kalau kayak gitu, kerja bareng gitu nggak sih Bang untuk proyek-proyek kasus apa gitu misalnya? Oh iyalah, dua anak saya kerja sama saya. Satu, kalau putri saya ikut di grupnya, grup internasional, grupnya Pricewaterhouse. Jadi memang terpisah sama sekali. Tapi ya namanya junior sama senior kan, hampir semuanya kalau nggak ngerti pasti datangnya ke saya gitu. Jadi ada wajangan-wajangan khusus juga ya dari? Justru itu adalah tugas dari seorang bapak untuk bukan hanya sekedar membuat lulus anaknya dari Fakultas Hukum atau dari Sarjana, tapi juga tugai menunjukkan suksesan. Nah kalau buat teman-teman yang sekarang lagi belajar hukum gitu Bang, mungkin ada nggak sih Bang pesan-pesan, ah mendingan ini diperhatikan ini, 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 nih, atau fokusnya di mana nih? Tidak perlu, yang penting cepat lulus, habis itu kerja. To be a good lawyer, jam terbang adalah yang sangat menentukan. Gelar profesor dokter tidak menentukan kamu sukses jadi lawyer. Coba perhatikan lawyer-lawyer top di Indonesia ini dari dulu, apa profesor dokter. Sebantara ratusan profesor dokter banyak ya, jam terbang. Dan kalau kamu mau go internasional, the only place adalah Jakarta. Karena kau tidak mungkin mau mimpi jadi pengacara internasional, kau tinggal di dekat di Kaki Bukit di daerah pinggir Pulau Jawa, yang nangani adalah perkara-perkara kuburan. Ya, jadi kasus-kasusnya juga lebih kompleks kalau di sini. Jam terbang di tempat yang benar, itu adalah kunci untuk sukses sebagai pengacara. Seperti saya, saya 10 tahun jadi anak buahnya puluhan orang asing, pengacara bule. Saya 10 tahun jadi bosnya berbagai pengacara bule. Saya 4 tahun di Australia dengan lawyernya, 700 pengacara bule di Sydney. Jadi benar-benar jam terbangnya sudah 36 tahun. Jadi bukan hanya sekedar masalah perjenahan, perceraian. Kasusnya banyak ya. Kalau kasus-kasus lama abang menjadi lawyer, yang paling seru apa bang? Sudah tidak dihitung lagi, terlalu banyak. Terlalu banyak ya soalnya. Kalau abang sukanya bahasnya, kasusnya kayak gimana bang? Saya tidak mengatakan mana yang saya sukanya atau tidak. Tergantung klien itu problemnya apa.